Terima kasih. Terima kasih, teman-teman semua. Selamat datang di vlog saya. Hari ini hari pertama saya kuliah. Ngasar guys, muter-muter. Mana sih gedungnya? Yang ini, yuk let's go. Gimana kak? Dan sebenarnya agak deg-degan sih, deg-degannya karena lebih ke bahasa Arab yang masih lemah ya. Jadi takut, gak tau lah gimana nanti di kelasnya seperti apa. Jadi kita belajar agama-agama lain. Ya, Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di vlog saya. Hari ini hari pertama saya kuliah. Sebenarnya sebagian teman-teman sudah kuliah dari dua minggu yang lalu. Saya sudah ketinggalan pelajaran banget. Dan sebenarnya agak deg-degan sih, deg-degannya karena lebih ke bahasa Arab yang masih lemah ya. Jadi takut, gak tau lah gimana nanti di kelasnya seperti apa. Terus pelajaran Quran juga gak tau. Katanya sehari ngafalin sekian banyak gitu. Tuh, jadi ya sudah lah ya. Ya, jadi kita berangkat naik Uber ya guys. Yang lain-lain, di kanan-kiri itu kita ngeliat ada teman-teman yang lagi naik angkot, nunggu angkot gitu. Nunggu tremko kali ya namanya di sini ya. Ya udah, sebenarnya saya agak telat sih. Kudahannya jam sangat sembilan, ini jam sangat sembilan. Belum lagi nyari kelasnya, cuman yaudah. Oke, kita lihat suasana pagi Cairo. Udaranya seger sih, karena kan sekarang udah mau masuk musim dingin ya, jadi dia enak. Udaranya enak gitu. Kalau di rumah tuh gak usah melulu pakai AC juga sih sebenarnya, tinggal buka jembelah tuh udah enak. Udaranya udah enak sekarang. Oke, bagaimana hari pertama saya kuliah? Dengar tuh, back soundnya. Ngaji kan? Dimana-mana ngaji mereka. Jadi banyak yang supir-supir ini lulusan A1 Azhar juga. Yang juga tokoh lulusan A1 Azhar. Jadi mereka ngaji dimana-mana tuh udah biasa buat mereka. Oke? Kita lihat gimana keadaan saya ketika menuju ke kampus. Wow, rame banget. Belajaran hari ini. Belajaran hari ini, benernya mata kuliah ya. Iya, ya mata kuliahnya, Qur'an. Terus ada, apa lagi ya? Leluan Ihal. Jadi kita belajar agama-agama lain. Belajar agama tertentuk, menyembahnya Tuhan itu gimana agama mereka gitu. Jadi kita mempelajari gak hanya agama kita sendiri, tapi agama mereka. Tuh, udah nyampe tuh. Jadi di Azhar ini, ada dua jenis kuliah. Pertama dirosat, kalau untuk yang jurusan agama ya. Ada dirosat, ada kuliah tulululum. Kalau dirosat itu kayak gabungan semuanya. Orang-orang Mesir, orang-orang wafidin, orang asing gitu. Tapi kelasnya rame banget dan gak ada absen. Tapi kalau kuliah tulululum, saya gak bilang kuliah tulululum itu khusus orang-orang asing. Orangnya dikit. Belajarnya bahasa fushah. Kan ada kameranya nih. Belajarnya bahasa fushah. Jadi lebih efektif sih belajarnya. Cuma kekurangannya. Oh ini kuliah tulululum, ini ya. Kuliah kuliah keren. Insya Allah. Ya jadi yang saya ambil tuh kuliah tulululum. Yaitu kuliah yang khusus gitu. Orangnya dikit di kelas. Jadi saya fokus belajarnya tapi wajib absen. Dan layannya kalau yang dirosat itu pas ujian aja. Kalau yang saya ambil nih kayak kuliah pada umumnya di seluruh dunia ya. Ada tugas, ada absen, ada keaktifan di kelas. Insya Allah. Masa kata kameramin kita selesai mau ketemu abdulillah. Emang ada KCB3 tau. KCB3-nya. Kayaknya sih di Mesir lagi ya syutingnya ya. Kita gak tau deh. Jadi di sini fakultasnya banyak awal sepeda. Ada dokteran kalau ini fakultas komunikasi nih. Ini kalau termasuk fakultas dakwah gak sih? Gak ya? Beda ya? Kalau kayak di UIN kan komunikasi dan dakwah gitu. Ini komunikasi doang. Kalau dakwah beda lagi dia. Masukkan universitas. Ngasar guys. Termuter. Oh my God. Mana sih gedungnya? Yang ini yuk let's go. Yang mana kak? Gak bisa masuk yaudah ya. Kamera gak bisa masuk. Jadi hari ini saya yang nge-shoot sendirian. Kan abis itu bisa masuk kak? Yaudah. Alhamdulillah olahraga matahari pagi. Ini bisa sehat banget ya. Sekarang saatnya masukinnya dokternya udah masuk deh. Ya udah. Nah, saya masuk kelas dulu. Oke, sudah selesai belajar. Ini kawan-kawan kelas saya. Klasmate saya mana? Klasmate. Tadi ada orang Nigeria juga, tapi kayaknya belum masuk semuanya. Ada, ada nih. InsyaAllah seterah meras ya. Hari ini, ada seorang lagi orang Indonesia juga. Hari ini kita belajar mengenai? Minul. Apa ini? Minul Wanihal. Minul Wanihal. Minul Wanihal. Jadi kita belajar agama-agama lain. Hari ini sih belajar mengenai, apa tadi kita belajar? Cakapkan dulu. Cakapkan dulu. Orang yang. Ah, jenis-jenis orang selain Muslim. Iya. Jenis-jenis selain agama Islam lah. Ada agama pagi. Jadi kita belajar alkitab dan sebagainya. Kemudian kita belajar juga mengenai, apalagi tadi? Bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang-orang non-Muslim. Orang-orang yang bukan Muslim. Begitulah. Jadi itu pelajaran Osuluddin. Kalau pelajaran ini tidak dipelajari untuk teman-teman syariah. Nah, mereka tak belajar. Mereka tak belajar. Mereka tak belajar. Jadi untuk teman-teman yang suka Osuluddin, salah satu dari saya yang dipelajari adalah pelajaran ini. Sekarang sudah selesai. Laper ya. Laper dan ngantuk. Ya udah. Itu hari pertama saya belajar. Kalau mereka sudah dua minggu berada di sini. Tiga orang saja. Tiga orang saja. Tapi hari ini sudah ada orang-orang baru lagi. Nanti insya Allah menyusul. Karena teman-teman lain belum selesai mengurusi dokumen-dokumen. Oke. Sekian dari siapa hari ini. Bye bye. Pulang kuliah guys. Jalan kaki menuju ke gerbang depan. Ngerasain lagi rasanya jadi anak. Masih sui. Jadi kita lagi senang banget. Oh my God. Karena dia tahu nggak ada kuliah Tarbia nih. Jadi kemarin tuh kita pintu laut sana, pintu laut sana mungkin nggak boleh masuk. Ternyata kalau mau mobil masuk langsung sini. Enak banget dijemput. Jadi dijemput diantar sampai di penduduk. Mesti kita harus kayak gini kak. Tuh kan nggak usah di jalan. Di mana kak? Eh nanti nanti ya. Oke guys. Sekarang jam setengah lima pagi. Kita mau ngantar embah pulang ke Indonesia. Anak-anak masih sedia. Ya. Apatah ya guys. Umur 60 tahun lebih traveling sendirian. Ya pokoknya kita doain semoga mba selamat sampai tujuan. Mungkin jemput siapa mba? Ya udah ya guys. Begitulah hari-hari kami berada di Cairo ini. Setelah semalam minum jus dan makan-makanan Mesir. Dan berbagai macam kerja terlainnya. Di Mesir ini harus siap datang dan pergi ya. Orang-orang datang dan pergi, datang dan pergi. Karena kan enggak ada orang. Jadi nggak ada yang di sini terus gitu. Pasti ya gitu lah ya. Dabar, Terima kasih.